Welcome to my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena kita ikut orang, kirain kita itu main HP terus gitu, padahal saya itu nge-youtube sudah 2 tahun, tapi majikan saya nggak tahu. Ya itu, saya itu sama majikan saya itu, ah kamu bisa masak, kan saya punya 2 channel kan. Saya punya 2 channel, kita tari sama sebelumnya, pertama itu kita tari terus. Sebelum saya mengenal Bang Insan, Esa Santuy, belian itu tutor kemana-kemana itu saya kunjungi lah, semua tutor itu saya kunjungi. Ya ternyata jalan-jalan sana, jalan sini, nyari sup itu nggak gampang ya, nggak gampang. Ya gampang lah, utama itu nggak gampang, yaudah. Saya, Pak Mantul datang Esa. Gak apa-apa, Mantul itu artinya Manta Betul. Gak apa-apa, lanjutkan aja. Mantul kan singkatan dari Manta Betul. Gak apa-apa, tanya blok mama AA itu. Ya udah gitu, udah aku jalanin, ya udah aku jalanin, terus keduanya majikan saya itu ngicinin, tapi sampai sekarang majikan saya itu nggak tahu. Karena saya juga privacy lah, kirain saya main HP terus gitu. Nggak saya, itu nyuri-nyuri ya teman-teman. Udah 2 tahun saya ngikut itu, itu nyuri-nyuri, majikan nggak tahu lah. Ya udah itu, udah jadi channel kita tari, udah jadi. Ini terus, nah karena, karena dari awalnya gitu, itu susah sekali ya teman-teman. Cari sup itu susah sekali, makanya saya itu, terus waktu juga nggak ada ya teman-teman. Terus aku, ayah jalan pintas lah beli sup, beli itu, jam tayang gitu ya, yang channel kita tari itu. Ya udah aku beliin ya, 3 monet sama ya, yang satu sudah, oke udah, 4 ya. Aku nggak ngurusin. Terus aku uji coba ini, yang sekelilingku ini uji coba saya. Yang kita tari, dulu saya beli sup, beli JT, coba saya bikin satu lagi. Umurnya itu hampir sama ya teman-teman, cuma beda-beda bulan gitu aja. Terus, cobalah channel Roblox gitu coba. Terus, setelah itu saya mengenal Bang Insan, Liam, Bang Insanyi, terus saya mengikuti mereka semua. Ya udah, pelan-pelan ini channel sekelilingku, Alhamdulillah sudah monet ya. Terus, nah udah monet ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu bulan lagi mungkin gajian ya teman-teman, ini buat menghati kalian semua. Waktu membagi, membuat konten, apa-apa itu ya teman-teman. Jadi terima ceritanya, walaupun ceritanya memang cepet, cara penyampaiannya cepet, bet, 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 bisa dipanggil. Ya ini kan, ini kan motto saya, ini prinsip saya, saya keseharian juga gini, kerja apa-apa itu juga betul-betul yang selesai, betul-betul itu ya teman-teman. Karena kan mau cepet-cepet nonton. Jadi kerja saya juga begitu. Saya berharap, semoga kalian semua juga kerjanya betul-betul yang cepet monet ya teman-teman. Betul-betul, betul-betul. Betul-betul itu bagus mbak, ya. Betul-betul itu bagus, cara bekerja betul-betul bagus. Namun memang suatu ketika, saat mungkin, mungkin suatu ketika dengan pasangan ya. Nah ini, mama ini tau, jangan buat-buat-buat, nikmati saat bersama pasangan. Kalem, 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 sampai benar sama-sama nikmat. Kalau kerja, boleh buat-buat. Tapi kalau uslu, sampai slowly yang penting nikmat. Oke, sekarang gini. Kemarin, kendala apa yang muncul pada saat akan pengajuan monet? Adakah konten-konten yang terpaksa dihapus kemarin itu, mbak? Pengalamannya seperti apa? Waktu sampaian menganamisi channel sendiri, waktu akan pengajuan monet itu, menghapus berapa channel kemarin? Sempat menghapus nggak? Eh kok channel? Menghapus berapa konten kemarin? Ada nggak penghapusan konten saat pengajuan monet? Konten apa itu? Kalau ada, kalau ada. Begini, Bang Esa. Waktu sebelum saya monet itu, otomatis kita itu harus ngecek-ngecek ya teman-teman mana yang sekiranya. Kan soalnya begini ya teman-teman, kita kan di UAT itu udah ada fitur, oh video kamu kena claim apa itu, sebelum kita publik kan udah kelihatan ya teman-teman. Jadi sekali upload itu saya cek dari situ dulu, terus sebelum saya publikkan gitu lah, kan itu biasanya selalu muncul kan? Selalu muncul lah. Setelah itu ternyata setelah, aku pernah ya teman-teman, pernah sudah upload itu nggak ada masalah, setelah beberapa bulan itu, konten claim hak cipta nya keluar. Jadi kita tuh harus jeli juga sebenarnya. Harus jeli juga. Awalnya kita publik nggak ada setelah satu bulan, dua bulan, eh ternyata claim hak cipta. Hak cipta keluar saat sudah di upload beberapa minggu ya? Ya beberapa bulan, beberapa minggu, beberapa bulan malahan. Terus, terus lagi itu, apa itu, shot itu juga. Biasanya kita kan nyomotnya dari, dari musik shot gitu ya. Dari shot musik itu, itu ternyata shot musik itu juga nggak garanti ya teman-teman. Nggak garanti kalau itu, bibas hak cipta nggak garanti itu cuma jebakan saja. Batman kata Bang Esa. Ya, terus sebelum saya mau net itu, ya udah aku cek semua, cek 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 semua. Terus, kan, apa itu, sudah memenuhi jt, ya udah aku langsung, langsung, langsung. Hmm? Gimana, Bang Esa? Mungkin ya, bener itu jebakan Batman, karena kan tetap aja yang diuntungkan YouTube. Udah pasang iklan, di video-video pemula, tapi setelah beberapa bulan dinyatakan re-upload, bahkan dinyatakan ini kan, dinyatakan konten-konten yang melanggar hak cipta. Nah, tapi sama dia dikasih iklan, anehnya kan itu, rata-rata dikasih iklan. Inilah yang saya sebut kemarin sebagai jebakan Batman gitu loh. Iya. Karena banyak sekali pemula yang sudah telanjurnya aman, dianggap kontennya aman-aman aja, lagian kadang-kadang udah dikasih iklan, belum monet tapi sudah dipasang iklan oleh YouTube, tapi begitu diajukan monet, nah, baru ditolak kadang-kadang. Nah, inilah yang perlu hati-hati untuk teman-teman pemula, utamakan konten-konten original saja, kalaupun musiknya, musik harus diisi ya, mungkin musik yang dibuat sendiri, yang tidak merupakan skala musik dari musik-musik yang sudah terkena atau sudah memiliki hak cipta, karena di library juga nggak apa-apa, ngambil dari library musik yang ada di YouTube, itu mungkin lebih aman, tapi kalau nyaman tanpa musik, untuk menghindari pelanggaran hak cipta atau klaim, karena klaim kalau terlalu banyak juga membahayakan monet, klaim hak cipta ini kalau terlalu banyak itu juga membahayakan posisi monetisasi, bisa tertolak di situ. Sedangkan YouTube sekarang tidak semua yang memiliki klaim hak cipta ditulisi pembatasan. Nah, ini yang saya sebut jebakan Batman, jadi teman-teman pemula yang harus hati-hati, tadi pengalaman dari channel sekelilingku juga sudah memberi pengalaman, awalnya tidak kena klaim hak cipta, tapi sudah beberapa bulan ternyata baru ada tulisan klaim hak cipta, dan itu untungnya masih bisa terdeteksi di awal, masih bisa diketahui di awal. Coba kalau misalkan taunya di belakang saat sudah pengaduan monet kan bisa saja itu menjadi ganduan atau batu sandungan pengaduan monet. Nah, selain pengalaman monetisasi Mbak, teman-teman ini kan biasanya banyak yang bertanya, Kenapa dolar naik turun? Nah, ini kalau ngecek dolar di mana? Channel sekelilingku ini saat ngecek dolar di mana? Sehingga tidak terlalu risau dengan naik turunnya dolar. Ini tips dan trik cara ngecek dolarnya di halaman yang mana, sebelah mana. Teman-teman, biasanya itu kalau saya jujur saja ya teman-teman, saya itu pendapatan di YouTube atau adsense atau pendapat yang ada di YT itu saya itu nggak pernah, jarang lah, jarang lihat. Mungkin saya lihatnya satu minggu, satu bulan, kalau saya ada waktu. Saya nggak begitu memprioritaskan ya, nggak melihatnya. Tapi biasanya itu memang beda ya teman-teman, di pendapatan sama estimasi itu berbeda. Tapi aku paling senang ya teman-teman, kemarin itu aku lihat di pendapatan YouTube itu, eh berapa ya? Cuma sedikit sekali ya teman-teman. Tapi saya lihat di adsense, wah ternyata sudah banyak teman-teman. Jadi di YouTube estimasi itu, YT estimasi ya itu sedikit ya. Tapi setelah aku lihat di adsense, di adsense YouTube ya itu ternyata, apa itu, pendapatannya lebih besar daripada yang ada di YT. Itu yang saya surprise gitu. Jadi di YouTube studio itu nggak menjamin ya teman-teman, kalau pendapatan kalian segitu itu nggak menjamin. Jadi tak turunnya itu nggak usah dipermasalkan. Nggak usah dipermasalkan ya teman-teman. Jadi kalau kita benar-benar kelihatan yaudah lah, jalan aja lah waktu nge-upload nge-upload. Kalau saya begitu ya teman-teman. Waktunya nge – upload and add edit – edit tuhnya up-up, waktunya kunjung – kunjung gitu. Kalau saya. Kalau masalah pendapat nggak usah dirisaukan, teman-teman. Ini namanya, apa itu, pendapatan digital ya teman-teman. Edit – edit wa strength up, waktunya kunjung – kunjung gitu, kalau saya. Kalau facelah pendapat nggak usah dirisaukan teman-teman, ini namanya, apa itu, pendapatan digital ya teman-teman. jangka panjang di kita jangka panjang pendapatan jangka panjang jadi kalian jangan melihat di youtube tiap hari everyday lihat pendapatan youtube membuat kalian dalam malang, kalau saya begitu jadi saya gak mempersalahkan di youtube saya gak mempersalahkan jadi kalau saya sendiri yang penting waktunya up-up, waktunya kunjung-kunjung gitu loh jadi buat penyemangat kalian semua yang di youtube studio itu gak usah dirisaukan kalau perlu gak usah dilihat channel sekelilingku sudah memiliki sudah memiliki prinsip yang mateng ya gimana bang Aisyah karena memang di dunia youtube ini kalau yang kita lihat hanya dolar yang kita lihat hanya dolar dolar, dolar, dolar itu tentunya kepanikan demi kepanikan akan masih terus menggelayuti dan itu kadang-kadang yang membuat semangat youtuber bisa down karena terlalu sering melihat estimasi dolar nanti waktu naik giran pagi naik sore turun estimasi kan begitu jadi bagus saya juga setuju dengan pemikiran channel sekelilingku bahwa di youtube ini ya nikmati saja jalani saja mengalir berkarya nah nanti kejutan-kejutan itu bisa dilihat langsung setiap tanggal 11-12 dibuka di adsense masing-masing berapa dolar yang sudah diperoleh kalau tiap hari kita mantengin estimasi dolar wah itu bukan patokan benar-benar bisa bikin semangat turun tapi kalau yang kita jadikan patokan adalah ruang pendapatan atau mungkin adsense setiap bulan nah itu baru yang masuk biasanya di luar dugaan walaupun estimasi naik turun itu wajar sebenarnya tapi cukup bikin panik cukup membuat panik bagi teman-teman yang fokusnya hanya di dolar tapi kalau fokusnya di karya terus berkarya terus mencoba mengembangkan traffic membangun traffic berkunjung kemudian rajin upload video kalau ada waktu luang sambil upload video lama-lama di adsense juga bertambah secara mengejutkan nah ini yang penting membuat atau memunculkan mental seperti itu tidak mudah ya tidak mudah bisa enjoy bisa berkarya fokus pada berkarya gak terlalu mikirin berapa dolar berapa dolar nah ternyata setelah kita enjoy yang masuk di adsense setiap bulannya naik terus naik terus naik terus nah ini bagus bagus sekali memang yang diharapkan youtube sepertinya seperti itu konten kreator harus berkreasi konten kreator harus berkarya memikirkan pada pengembangan karya memikirkan pada pengembangan trafik jangan terus-menerus terpaku hanya pada estimasi dolar yang membingungkan karena estimasi kan hanya perkiraan kasar naik turun pagi naik sore turun pagi naik sore turun nah ini kalau kita hanya menonton estimasi dolar melulu gak akan menemukan motivasi yang kuat tapi kalau yang kita tonton action baru disitu kita muncul semangat oh ternyata akumulasinya luar biasa ya yang kemarin baru 300 ribu tiba-tiba bulan depan sudah menjadi 900 ribu bulan depannya lagi sudah cair gaji nah itu yang bagus jadi mantengin di action bukan di estimasi karena kesalahan fatal kalau youtuber pemula mantengin penghasilan di ruang estimasi dolar harusnya memang mantenginnya di analitik bagian pendapatan kalau misalkan tidak telaten ya tunggu saja setiap tanggal 11 pantengin di action masing-masing sehingga di satu sisi kita bisa fokus berkarya di sisi yang lain kita sudah tahu kapan harus intip penghasilan setiap tanggal 11 atau 12 per bulan kalau mepet tanggal 10 kadang-kadang belum ada perubahan tengah malam baru ada perubahan tapi kalau kita nontonnya di action tanggal 11 setiap tanggal 11 atau 12 itu pasti sudah masuk pendapatan yang bertambah penghasilan yang bertambah disitu ayo kata-kata mbak kata-kata untuk teman-teman sebelum channel sekelilingku nanti undur diri dulu karena masih ada pekerjaan ya Pak bilang ke saya hari ini juga masih ada banyak pekerjaan nah sebelum undur diri Monggos disampaikan pesan-pesan untuk teman-teman agar termotivasi konsisten di dunia youtube ini Monggos silahkan ya buat teman-teman semua ya yang penting kita itu jadi konten kreator itu ya racin kok racin up gitu aja ya teman-teman maksudnya kunjung-kunjung raktunya up-up tapi terus itu apa itu kalau yang belum monat ya sering lagi tuh ya kata Pak Isha sering lagi tuh mempercepat santayang ya teman-teman terus kalau saya ya teman-teman kunjungnya itu ya waktunya itu paling sedikit ya ya kunjungan gak begitu banyak lah saya mohon dimaklumi yang belum buat suh breaker saya yang belum saya kunjungi saya mohon maaf ya teman-teman otomatis juga suh breakernya Bang Isha juga terus buat teman-teman semua semoga dari yang semua yang belum 4000 jam sayang segera jantai 4000 jam sayang cepat terselesai terdapat terus yang belum 1000 segera tersapai terus segera monat bersama ya teman-teman terus terakhir ya teman-teman gak usah gak usah apa itu gak usah oh pendapatan kalau yang sudah monat apa itu pendapatan saya kok sedikit pendapatan saya kok sedikit kok segini segini gak usah teman-teman gak usah ya gak usah dilihatin tiap hari gak usah dipantin gak usah dilihatin yang penting kayak satu bulan sekali lah kita lihat di YouTube ya itu ternyata berbeda sama yang ada di analitik ya teman-teman ya buat buat kalian semua semoga sukses bersama saya untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati